Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo Jadi di kesempatan kali ini, saya akan coba membandingkan Honda EDV 160CBS warna merah glossy dan hitam glossy kawan-kawan Jadi 2 unit ini baru turun hari ini ya, total ada 3 unit CBS warna merah dan 1 unit CBS warna hitam Yang menurut saya, ini kemungkinan akan menjadi warna favorit di versi CBS Karena ini kali pertama Honda EDV 160 turun untuk unit yang dijual ya Jadi yang pertama kemarin kan EDV 160 ABS warna matte red, itu unit display Dan untuk unit indennya, ini baru pertama kali turun Jadi CBS, 4 unit totalnya, 3 unit warna merah, 1 unit warna hitam Itulah kenapa saya menganggap atau memprediksi bahwa 2 warna ini akan menjadi warna favorit di versi CBS Oke, sebelumnya kita akan bicara dulu seputar harganya Jadi untuk harganya sendiri, EDV 160 CBS dibanderol di Rp35.575.000 untuk OTR Bekasi Dan tentunya setiap daerah mempunyai OTR yang berbeda-beda kawan-kawan Oke, kita akan bahas dari kedua warna ini, hitam atau merah nih, yang terbaik Jadi buat kalian yang mungkin nanti bingung pilih warna EDV 160 CBS, merah atau hitam Kalian bisa simak video ini sampai akhir kawan-kawan Oke, yang pertama kita akan bandingkan warna di bagian kaki-kakinya Jadi untuk warna velg di versi CBS, itu menggunakan warna hitam Sedangkan di versi ABS, menggunakan warna coklat Jadi ketika kalian melihat Honda EDV 160, velgnya menggunakan warna coklat Itu sudah dipastikan yang versi ABS Namun ketika kalian melihat yang warna hitam seperti ini Ini adalah di versi CBS kawan-kawan Nah, walaupun konsep warnanya ini beda Jadi yang satu hitam, yang satu merah Ternyata di bagian fender atau spakbur depannya itu menggunakan warna yang sama Ini dia kawan-kawan Jadi di bagian spakbur depan, ini menggunakan warna hitam doff Dan jika kita perhatikan Ternyata EDV 160 semua versi Baik itu di versi CBS maupun ABS Spakbur depannya semuanya menggunakan warna hitam doff Mungkin AHM males ya, kasih warna yang lain ya Hanya cukup satu warna bisa digunakan di semua tipe dan semua warna Jadi di ABS warna merah, ABS warna putih, ABS warna hitam Itu vendernya sama semua, warnanya hitam doff Di versi CBS juga sama CBS hitam, CBS merah, CBS putih Warna vendernya hitam doff semua Itu sih, yang membuat sama di bagian kaki-kaki Karena di semua versi memang menggunakan warna yang sama Yaitu warna hitam Itu sih, sisanya juga sama Jadi di bagian warna suspensinya Baik itu CBS maupun ABS Menggunakan warna silver Dan glossy atau mengkilap kawan-kawan Jadi bukan berarti di versi CBS putih, kemudian vendernya putih Di CBS merah, vendernya merah itu tidak Semuanya rata menggunakan warna hitam doff seperti ini kawan-kawan Kemudian kita bahas Di bagian visor Ini tidak ada pembeda ya Baik versi CBS maupun ABS Menggunakan warna clear Beda dengan Honda CB150X Itu ada perbedaan warna visor Di versi standar dan special edition Kalau untuk yang special edition Warnanya biasanya agak smoke atau gelap Namun di ADV Sama semua warnanya clear atau bening Jadi untuk warna hitam Terlebih dahulu kita akan bahas Jadi di bagian depannya Ini full hitam glossy Sama sekali tidak ada balutan stripping Karena ADV sekarang Sudah tidak ada pilihan warna yang ada strippingnya Itu tidak Jadi full polos sekarang Hitam glossy di bagian bodi depan hingga ke samping Kemudian terdapat emblem bertuliskan Honda Warna chrome di sini Sisanya di bagian bawah sini Menggunakan warna hitam doff plastik kasar Kemudian di bagian bawahnya silver Jadi paduannya hitam glossy Dengan silver di bagian bawah Kemudian di bagian depannya sini Ada tambahan plastik kasar Warna hitam doff Kemudian di bagian frame headlampnya Ini dia di bagian atas Kemudian ke bawah sini Ini juga full plastik kasar semua Terdapat tulisan ADV yang diukir ke dalam Kemudian di bagian dashboardnya Nah untuk bagian samping-sampingnya Daripada panel instrumennya Ini juga menggunakan bahan plastik kasar Warna hitam Kemudian deck bagian tengah sini Hingga mundur ke sini Nah ini menggunakan warna coklat doff Yang hampir ke abu-abu Sepertinya di semua versi juga sama Warna di bagian sini coklat Tengahnya plastik kasar Warna hitam doff Terdapat tulisan ADV diukir ke dalam Nah kanan kirinya ini menggunakan warna coklat doff Ini dia Di versi CBS ini sama semua warnanya Ini dia coklat doff Kemudian di bagian tengah sini Ini menggunakan plastik kasar hitam doff juga Di bagian belakangnya silver Kemudian di bagian cover CVT Tidak ada pembeda antara CBS dan ABS Sama saja silver Ada hitam di bagian tengah Kemudian untuk bodi belakangnya Ini full hitam glossy kawan-kawan Nah ini dia full hitam glossy Terdapat emblem bertulisan ADV warna krum Di versi CBS ya Di versi ABS nya menggunakan warna coklat Warna emas Kemudian di warna behelnya juga sama hitam Sisanya di bagian belakang Ini full plastik kasar semua hingga ke bagian Fendernya Suspensinya juga sama semua CBS-ABS sama Menggunakan soa dengan tabung sok berwarna emas Tidak ada perbedaan Nah untuk warna joknya di versi CBS Full hitam hingga ke bagian jahitannya Kawan-kawan Jadi jahitannya ini juga full hitam ya Di versi CBS Sedangkan di versi ABS Itu ada jahitan warna putih Di bagian benangnya Itu sih bedanya Tapi untuk warnanya sama-sama hitam Beda dengan ADV 150 yang dulu di versi ABS itu Menggunakan paduan dua warna Itu abu-abu dengan hitam Tapi di ADV 160 Justru sekarang hitam semua Baik CBS maupun ABS Kemudian untuk versi CBS Di bagian stang dan racernya Ini menggunakan warna full hitam doff Ini dia Stangnya Racernya ini full hitam doff Sedangkan di ABS nya warnanya coklat Jadi kalau kalian lihat ADV Stangnya warnanya coklat Itu sudah dipastikan di versi ABS Kawan-kawan Gitu sih Untuk penambakan full nya seperti ini Dari ADV 160 Warna hitam glossy versi CBS Yang menurut saya Ini justru warnanya jadi elegan dan mewah ya Bukan sangar Sangar itu lebih ke hitam doff Jadi menurut saya ADV itu lebih cocok hitamnya hitam doff Karena konsepnya kan semi adventure ya Yang seharusnya sangar Tapi justru menggunakan hitam glossy ini Jadi terlihat elegan Yang menurut saya hitam glossy ini lebih cocok Diterapkan di PC atau Vario Yang konsepnya memang elegan mewah Tapi di ADV menurut saya Yang seharusnya konsepnya ini Sangar kan ya Buat explore Jadi terlihat elegan Gitu sih Tapi bagus Kemudian kita beralih ke warna merah Nah untuk warna merah Visor nya sama Clear Nah bagian depannya ini full merah Hingga ke bagian samping Emblem nya sama Disini menggunakan warna krum Di bagian frame headlamp nya Hitam doff Sampingnya juga plastik kasar Hitam doff Nah di bagian Dek bawahnya sini Atau undercool nya kawan-kawan Semua versi sama Menggunakan warna silver Ini dia Jadi satu warna Bisa digunakan di semua versi Dan semua warna Silver Disini plastik kasar Fendernya sekali lagi Sama di semua versi Menggunakan hitam doff Tidak ada perbedaan Di bagian kaki-kakinya Nah kali ini merahnya yang digunakan Adalah merah muda kawan-kawan Beda dengan edv 150 yang dulu ya Itu merahnya gelap Merah hati Nah sekarang merahnya Lebih terlihat muda dan ngejreng Ini dia Jadi kesannya Sama seperti yang warna hitam Jadi elegan sih ya Kemudian untuk warna bagian tengah Sini sama semua Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Untuk bagian dashboard Ini sama yang membentuk huruf X Ini warnanya coklat Doff Kanan kirinya Ini juga sama coklat Tengahnya hitam Joknya hitam Kemudian di bagian warna Bodi sampingnya Kita akan lihat Dari sisi sebelah kanan Jadi untuk warna Di bagian Bodi sampingnya Ini full merah glossy Emblemnya di CBS Menggunakan warna krum Jadi ada edv 160 Disini Jadi menurut saya Ini elegan banget warnanya Merahnya glossy Dari bagian tengah Ditarik hingga ke bagian belakang Sini kawan-kawan Sisanya hitam semua Di bagian behelnya Kemudian di bagian bodi atas Bawahnya fender Nah di bagian Kenalpotnya Atau mufflernya Ini terdapat cover muffler Warnanya silver Silvernya ini doff Ujungnya endcapnya hitam Kemudian cover depannya hitam Di bagian swing armnya Menggunakan warna silver Kemudian di bagian tengah sini Atau di bagian depan stepnya Ini juga silver semua Di semua versi juga warnanya sama Tengahnya Untuk deck sini Juga warna hitam semua Kawan-kawan Ini dia untuk penampakannya Full dari warna Merah glossy Jadi buat kalian yang bingung nih Pilih antara warna Merah glossy Atau hitam glossy Kurang lebih perbandingannya Seperti ini Kurang satu lagi sebenarnya ya Yang warna putih glossy Namun sayang sekali Hanya ada dua unit Sekarang Baru ada warna merah Dan warna hitam Setidaknya Bisa menjadikan gambaran Buat kalian yang mau beli Honda EDV 160CBS Bingung pilih warna Antara hitam dan merah Kalian sudah menyimak Video ini dan Mungkin sudah tahu Jawabannya Jadi seperti ini Perbandingannya Kawan-kawan Jadi warna merah Dan warna hitam Yang menurut saya Baik warna merah Maupun hitam ini Sama-sama elegan Karena menggunakan Warna glossy Namun untuk warna hitam Menurut saya lebih ke Elegan ya Karena dia warnanya hitam Namun mengkilap Bukan doff Yang menurut saya Lebih cocok ke hitam doff Kalau untuk EDV Kecuali PCX dan Vario Warna merahnya Seperti ini Lusi Di bagian depan Belakang full merah Tengahnya sama semua Warnanya coklat Bagian kaki-kakinya Sama semua Oke mungkin cukup sekian ya Video kali ini Semoga bermanfaat Dan informatif tentunya Dan dapat memberikan gambaran Khususnya untuk kalian Yang berencana Mau beli Honda EDV 160 Baik CBS maupun ABS Nantikan video-video Saya yang selanjutnya Saya Laksana Bodhi Prasetyo Dan sampai jumpa Sampai jumpa